Apa jalannya pemberian vaksin booster di hari pertama ini? Sudah dari rekan kami Ratu Rina dan juru kamera, maksud kami Ari Budi, yang akan melaporkan langsung dari Puskesmas Kramat Jati. Ratu, ya seperti apa jalannya pemberian vaksinasi booster perdana saat ini? Dan silahkan dengan laporan Anda Ratu. Ya baik Iva, memang pemerintah pada hari ini resmi mulai memberikan vaksin booster, vaksin COVID-19 sebagai booster kepada kelompok rentan seperti lansia dan juga orang dengan imun yang gangguan imun. Vaksinasi dilakukan di fasilitas umum seperti Puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah maupun pemerintah daerah dan salah satunya vaksin booster ini dilakukan di Puskesmas Kramat Jati, tempat saya melaporkan saat ini. Sosani Puskesmas Kramat Jati memang sudah terpantau ramai sejak pagi tadi dan memang sebagian besar warga yang datang adalah lansia. Kepala Puskesmas Kecampatan Kramat Jati Indah Mutiara tadi menjelaskan bahwa vaksin booster yang digunakan di Puskesmas Kramat Jati saat ini adalah dari Pfizer untuk yang dosis primernya ialah Sinovac. Sementara kuota hari ini karena sebagai kick-off ini Puskesmas Kramat Jati sudah menyiapkan sekitar 150 kuota. Sebelumnya memang pemerintah mengumumkan vaksin booster ini akan diberikan secara gratis di mana pada tahap awal booster vaksin COVID-19 ini dihususkan atau diutamakan untuk kelompok rentan seperti lansia dan juga orang dengan gangguan imun. Selanjutnya masyarakat umum yang ingin mendapatkan vaksin booster juga sudah bisa dengan syarat berusia di atas 18 tahun dan sudah menerima vaksin dosis 1 dan dosis 2 6 bulan sebelumnya. Sementara pelaksanaannya juga akan disebar di seluruh fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Rumah Sakit milik pemerintah di mana pemberian booster untuk vaksinnya memang hanya setengah dosis saja mengingat Menteri Kesehatan Budi Gudandi Sadikin menjelaskan bahwa hal ini mempertimbangkan adanya kuota atau dosis vaksin COVID-19 yang dimiliki oleh Indonesia. Ada pun ketentuan pemberian vaksin booster ini mencakup tiga alternatif di mana pertama bagi warga yang mendapatkan vaksin primer Sinovac untuk dosis 1 dan dosis 2 maka akan diberikan booster vaksin Pfizer setengah dosis ataupun booster vaksin AstraZeneca setengah dosis. Sementara alternatif ketiga bagi warga yang mendapatkan vaksin primer AstraZeneca dosis 1 dan dosis 2 maka akan diberikan booster vaksin Moderna setengah dosis. Selain itu untuk mengetahui kapan penerima vaksin akan disuntik booster masyarakat juga bisa mengecek melalui tiket dan jadwal vaksinasi di website dan di aplikasi peduli lindungi. Tiket tersebut dapat digunakan di fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi terdekat dengan waktu yang juga sudah ditentukan. Demikian, Iva. Ya, terima kasih atas laporan Anda, Ratu Rina dan Juru Kamera Ari Budi langsung dari Keramat Jati Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa unduh aplikasi CNBis Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.